Abmar TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan saudara saya, Panmur Semoga nanti di akhirat sana bisa dipertimukan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sangat bersyukur dan bangga bisa menjalin tali persaudaraan dengan saudara kita, Panmur Dan tentunya kami doakan semoga di tempat yang tugas baru nanti dimudahkan segala urusannya Dan kami juga memohon doanya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT Dan semoga semangat untuk berdakwah akan selalu berada di hati-hati kita Dan tentunya pesan dari kami untuk tetap menjalin hubungan ini sampai seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Ihsan Fadal Bismillah Salatu Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kesan yang paling berat itu Satu bulan habis gempa Ketika pas gempa terjadi Kepikiran sama ustad Ustad pertama kepikiran Terus ahi amin bagaimana Kalau saya kan dengan Uki Sudah satu paket Dan lain-lainnya Entah kenapa tiba-tiba langsung ada orang Tiba-tiba bat tepuk di belakang Tiba-tiba beliau Masya Allah Afanur ya Kata Afanur Masya Allah Jadi Kejadiannya di Muzi Alamana Beliau langsung peluk anak Luar biasa Masya Allah Antum selamat Alhamdulillah Bagaimana keluarga selamat juga semuanya Uki juga selamat Alhamdulillah Tinggal ustad lagi mau dengar kabarnya Ini bagaimana Jadi Perpisahan ini Hanya di dunia saja Dan kita masih bisa ketemu nanti Di tempat beli yang baru Semoga Allah Mengistikomahkan beliau Dan keluarga beliau Di atas Din yang Hakim Selamat Selamat Alhamdulillah Selanjutnya Direktur Bukan Sinergi Atau owner ya Dari Bukan Sinergi Kota Palu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apaan Ustaz sebenarnya Anah tidak tahu harus mau bilang apa sama beliau Kami Sejak pertama ikut dauroh langsung ketemu sama beliau Kami serasa seperti saudara kandung saya Ustaz Bukan hanya Kami sama-sama di Tarbiah Tapi juga beberapa keluhan yang saya alami Keluhan yang beliau juga rasakan Kita sering sharing Banyaklah pokoknya Ustaz Semoga Allah Azza wa Jalla Unda kandungan beliau dan keluarga Semoga Sekipun Tidak di akhirat kelat Kami di dunia masih bisa ketemu lagi nanti Amin 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 Mungkin begitu saja Terima kasih Saya ucapkan kepada Ustaz Abu Rumah Saudara-saudara saya yang di UCO Saya Semoga berkata-kata Berbicara Apalagi karena Ya Sama seperti disampaikan oleh saudara-saudara saya Bahwa Mereka inilah Keluarga dekat saya di Palu Saya di Palu juga Merantau Ustaz Saya sendiri Dan yang Rekar-rekan inilah Yang saya anggap yang paling dekat Semoga saya selalu mendoakan Saya selalu mendoakan Rekar-rekan saya Semoga sehat Serta keluarga Insya Allah kita nanti akan Ditemukan Pertemukan lagi Semoga Selaturahmi kita juga tetap terjaga Dan tetap terjalin Sampai di akhirat Amin Amin Demikian Ustaz Syukur Dan mohon maaf Mohon dikukakan Maaf selebar-lebarnya Jika selama ini Kami ada salah Salah ucap Dan salah berpuasa Demikian Ustaz Syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Akemar Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesan saya Sama beliau Walaupun kami satu likok Tapi baru kali ini Kami bertemu Dengan beliau Dan Kadorulah Pertemuan yang pertama Langsung Sekaligus Ajar perpisahan Semoga Kedepannya kami bisa bertemu kembali Dan yang mungkin beliau belum tahu Setiap ada gangguan wifi di masjid Anak selalu kontak beliau Nah sekarang Saya gak tahu Siapa lagi yang harus ada kontak Ketika ada gangguan wifi di masjid Ya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya gak ngajik Anakmu bicara lagi Ya langsung ini aja Lanteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Karena tadi sudah keliling Setiap minggu Anda tanyakan Dan tanggapannya Masalah luar biasa Memang kita dibentuk disini Untuk membangun keluarga Baik menjadi keluarga di dunia Dan insyaallah menjadi keluarga di akhirat kelat Masuk disurganya Allah Dan semoga perpisahan kali ini Bukan cuma perpisahan saja Tapi insyaallah Kita akan tetap bersinergi Saling komunikasi Dan seterusnya Saling sudah terrohim Walaupun tidak bertemu fisik Insyaallah Sudah terrohim Melalui media sosial Melalui telepon Dan seterusnya Kita akan jadi terus Saling mengingatkan satu sama lain Ketika kita mungkin sudah lama Tidak komunikasi Maka yang ingat Segera komunikasi Jadi kalau Antum semua nanti ini Sudah mungkin satu bulan Dua bulan Dua bulan Diga bulan Ya sesekali Antum Cari nomornya beliau Tanya kabarnya Dan seterusnya Begitu juga sebaliknya Ketika nanti mungkin Antum disibukan Dalam pekerjaan Dan mungkin saat-saat Waktu-waktu yang lagi lenggang Antum sempatkan Cari salah satu nomor Di antara kita ini Kemudian tanya kabarnya Dan seling meneruakan Dan itulah Ukhuah Yang dibentuk Dari sebuah persaudaraan Karena Allah Dan akan bertemu Karena Allah Semoga menguasilah Kelak kita Ya menakhir Saling membantu Saling menolong Sehingga kita semua Sama-sama masuk Di suruhannya Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Saat ini tepat Pukul 17.30 Ya Pada hari Sabtu Tanggal 3 ya Tanggal 3 Oktober 2020 Melepas keberdian beliau Dan semoga Allah Selalu Memudahkan Kebursan Dan rezeki beliau Di tempat yang baru Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Demikian dari kami Liko Umar bin Khotob Yang diketuai oleh Abu Maral Qosam Semoga menguasilah Pertemuan kita Amin Ya Rabbal Alamin Setian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton